Lita Gading sentil keras Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji dan Vanessa Angel. Psikolog Lita Gading menegur Atta Halilintar yang ramai dibicarakan publik karena kembali mengungkit masa lalu mendiang Vanessa Angel. Dalam unggahan di Instagram pada Senin, 12 Agustus 2024, Lita Gading mempertanyakan apa tujuan Atta mengangkat kembali masalah tersebut. Belum selesai masalah sindir-menyindir, sekarang mengungkit-ungkit masalah orang yang sudah almarhum. Ampun deh. Nggak tahu ya tujuannya apa sih, Atta? Ujar Lita Gading. Lita Gading mengingatkan bahwa Atta Halilintar sebagai publik figur yang memiliki banyak pengikut seharusnya tidak mengungkit masalah orang yang sudah meninggal dunia, apalagi menyangkut Vanessa Angel yang sudah almarhum. Kamu itu seseorang yang punya banyak followers, dicintai banyak orang. Kenapa mesti mengungkit-ungkit masalah yang lalu, apalagi ini sudah almarhum, kata Lita Gading. Lebih lanjut, Lita Gading menegaskan bahwa mengungkit aib orang yang sudah meninggal adalah perbuatan yang tidak baik. Seharusnya, mereka yang telah wafat dikenang dengan hal-hal baik dan didoakan, tidak baik menceritakan aib seseorang yang sudah meninggal. Seharusnya orang yang sudah meninggal itu didoakan, dikenang hal-hal yang baiknya, ungkap Lita. Lita Gading kemudian mengingatkan Atta Halilintar untuk menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya, mengingat statusnya sebagai content creator terkenal dan seorang yang taat beribadah, bahkan sudah menunaikan ibadah haji. Atta ini seharusnya menjadi figur yang kita contoh. Dia kreatif, punya harta yang banyak, followers yang banyak, dan taat beribadah. Seharusnya benar-benar menjadi panutan, ujar Lita Gading. Namun, Lita juga menyebut tindakan Atta Halilintar mengungkit masalah Vanessa Angel sebagai tindakan yang kekanak-kanakan. Jangan seperti ini, mengungkit-ungkit atau membicarakan orang. Jadi kayak kesannya kamu cirdis gitu. Niat kamu mungkin baik, tapi tidak ada baiknya menceritakan orang yang sudah almarhum, lanjut Lita Gading. Lita Gading menegaskan bahwa Atta Halilintar tidak memiliki hak untuk membicarakan masalah pribadi orang yang sudah meninggal dunia, termasuk Vanessa Angel. Lagian juga enggak ada hak kamu mengungkit masalah pribadi orang lain. Yang berhak itu keluarganya, orang tuanya, tanda selita Gading. Sebelumnya, Atta Halilintar sempat mengunggah ulang sebuah komentar di Instagram story-nya yang menyinggung pernikahan tanpa restu orang tua, dan menyebutkan bahwa Vanessa Angel terpaksa menikah karena hamil duluan. Atta kemudian memberikan klarifikasi bahwa niatnya hanya untuk mengingatkan publik agar tidak mengungkit masa lalu seseorang, terutama mereka yang telah wafat. Mengingatkan teman-teman.